Hai, go friends! Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita ingat kembali hubungan A, B, C, dan D dengan kurva. Yang pertama itu hubungan nilai A. Untuk nilai A, jika A-nya lebih dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya itu kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Lalu untuk nilai B, jika di sini kita buat untuk sumbu X dan Y. Sumbu X, di sini sumbu Y. Untuk kurva yang terbuka ke atas dan berada di sebelah kiri sumbu Y atau berada di X negatif, maka B-nya itu lebih dari 0. Lalu kurva yang berada di tengah-tengah ini dan memotong di sumbu Y, lalu terbuka ke atas. Ini B-nya sama dengan 0. Lalu untuk B yang terbuka ke atas dan berada di X positif, ini B-nya kurang dari 0. Lalu untuk yang terbuka ke bawah dan berada di X negatif, ini B-nya kurang dari 0. Lalu untuk terbuka ke bawah, berada di sumbu Y. Di tengah-tengah sumbu Y, ini B-nya sama dengan 0. Lalu yang berada di sebelah kanan sumbu Y, di X positif, ini B-nya lebih dari 0. Lalu untuk nilai C itu, untuk C lebih dari 0. Dia memotong sumbu Y positif, ini B-nya lebih dari 0. Dia memotong sumbu Y positif, ini B-nya lebih dari negatif. Sedangkan ketika C-nya sama dengan 0, dia memotongnya di sumbu Y positif, ini B-nya lebih dari 0. Sehingga untuk yang C sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan C. Lalu untuk nilai D. Untuk nilai D, ini D tepi dari 0, dia kurvanya itu memotong pada sumbu X. Lalu waktu D-nya sama dengan 0, kurvanya menyinggung sumbu X. Lalu, sewaktu D-nya kurang dari 0, dia kurvanya itu tidak memotong sumbu X. Jadi, kalau kita gambarkan, waktu D-nya lebih dari 0, di sini itu garisnya, kurvanya itu memotong di sumbu X. Bisa seperti ini atau seperti ini. Lalu waktu D-nya sama dengan 0, dia menyinggung. Itu berarti seperti ini. Seperti ini atau seperti ini, menyinggungnya. Lalu waktu D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong pada sumbu X. Berarti tidak bersentuhan, tidak memotong ataupun menyinggung. Berarti seperti ini gambarnya. Sehingga kita lihat pada soal A-nya itu lebih dari 0. Berarti kita cari yang kurvanya terbuka ke atas. Berarti untuk yang A, C, dan E itu tidak mungkin. Lalu B-nya itu lebih dari 0. Untuk yang terbuka ke atas, B lebih dari 0 itu berada di sebelah kiri, sumbu Y. Berarti untuk pilihan yang D juga bukan. Maka di sini pilihan jawabannya itu adalah yang B. Jika kita perhatikan syarat lainnya, untuk C lebih besar daripada 0, dia akan memotong di sumbu Y. Di sini ada titik perpotongannya terhadap sumbu Y positif. Lalu untuk D-nya, D itu kan B kuadrat min 4 AC. Lebih dari 0, dia memotong di sumbu X. Di sini juga memotong di sumbu X. Maka paling tepat adalah pilihan yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.